Intro Sejumlah pedagang di pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal Terpantau masih menjual harga minyak goreng di harga Rp16.000 hingga Rp19.000 per liternya Masih tingginya harga minyak goreng ini bukan keinginan mereka Sebab pembelian dari agen maupun distributor masih mahal Sehingga membuat para pedagang terpaksa menjual minyak goreng di atas harga Rp14.000 per liternya Seorang pedagang di pasar Tanggorajo Tungkal Ilir, Diana, mengatakan dirinya bukan tidak mau menjual minyak goreng di harga wajar Akan tetapi modal pembelian minyak masih tinggi Sehingga ia terpaksa tetap menjual minyak goreng di harga Rp19.000 per liternya Jual minyak itu memang harga tinggi Soalnya memang dari suppliernya itu ngasih harga tinggi Jadi ya kami jual tinggi lah Berapa itu gak biasanya Kak? Rp19.000 Rp19.000an lah Kalau untuk stok barang sendiri Kak? Kami gak nyetok barang soalnya takut gak dibeli orang gitu Kenapa beli mahal-mahal tapi orang mau lebih milih ke Soalayan, ke Indomaret, ke Afamat gitu kan Jadi malas lah nyetok-nyetok apa yang ada Itu pun kadang tak dibeli orang Orang pergi ke toko Soalnya Hal sendada juga dikatakan Sumarni Menurutnya distributor masih menjual dengan harga tinggi Kalau ngambilnya di Anupre cuma dapat dua juga Rp7.000an kalau yang setengah liter Kalau ngambil banyak sih bisa tapi yang harga normal Tapi kalau ngambil dikit, hargo? Iya hargo seperti ini Kalau kita ngambil ya Rp14.000an, jual kadang Rp15.000an, kadang Rp16.000an Hmm gitu ya Tanju Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV Terima kasih telah menonton